Pemirsa calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution melakukan kunjungan ke Kabupaten Padanglawas dan Bobi menghadiri acara maulid di lapangan Maduma Sibuhuan. Sementara itu calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edy Rahmayad bersilaturahmi dengan tim relawan pendukungnya di kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution datang ke salah satu sekolah di Sibuhuan untuk menghadiri kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Calon Gubernur nomor urut 1 ini mendapatkan sambutan meriah dari warga kota Sibuhuan. Mereka antusias menyalami menantu Presiden Joko Widodo tersebut. Setelah acara selesai, Bobi langsung menuju lapangan Maduma Sibuhuan untuk melanjutkan kegiatan acara maulid yang digelar tim relawan Bobi Lovers di lapangan Maduma Kota Sibuhuan, Padang Lawas. Di Padang Lawas, Bobi juga melakukan pertemuan dengan partai koalisi pendukungnya. Saat berkunjung ke kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edy Rahmayadi berdialog dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat. Edy dan tim relawan pendukungnya menerima masukan dari masyarakat. Edy mengatakan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan diprioritaskan di Labuan Batu Selatan, yakni infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan perkebunan. Relawan Edy simpatisan dan pendukungnya berharap pasangan Edy Rahmayadi Hasan Basri dapat memenangkan Pilgub Sumatera Utara. Dari Padang Lawas dan Labuan Batu Selatan Sumatera Utara, Irvan dan Edy Syahputra, TV One, mengabarkan.